Bismillahirrahmanirrahim Laqada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakarallaha kathira Bahkan siapapun yang tertidur dengan mengakhiri nama Allah Misalnya orang itu tertidur menyebut nama Allah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Lalu dia tertidur Saat dia tertidur Allah hitung dia sedang bertasbih selama dia tertidur Manusia dengan segala kesibukan di dunia Mulai dari pagi hari, siang, sore hingga malam hari Membutuhkan istirahat bagi tubuhnya Tidur adalah solusi yang paling tepat untuk mengistirahatkan otak Dengan tidur manusia mengalami proses yang sangat penting bagi manusia Karena dalam tidur terjadi proses pemulihan Proses ini bermanfaat mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula Dengan begitu tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali Inilah salah satu hikmah penciptaan siang dan malam Allah ciptakan siang bagi manusia untuk pertebaran di muka bumi ini Guna menebar kebaikan Dan Allah ciptakan malam untuk manusia Agar bisa beristirahat dari segala aktivitas yang dilakukan di siang hari Kenapa kita harus tidur? Ternyata tidur itu adalah sebuah proses pemulihan seluruh jaringan tubuh Dari kepala sampai kaki Bahkan bukan hanya tubuh Tapi jiwa, rasa, rasio, ruh pun istirahat Nah pada saat tidur itu terjadi pemulihan sel-sel di seluruh tubuh Makanya tidur itu penting buat semua manusia Sebagian orang hanya merasa tidur itu hanya mengisi ruang dan waktu Padahal tidur itu sama pentingnya Seperti makan, seperti bekerja Nah jadi tidur adalah proses yang sangat penting Aktivitas tidur begitu personal Sebab berbeda pada tiap individu Tidur seseorang dipengaruhi oleh usia, pekerjaan, serta temperamen Yang cukup menjengangkan adalah Fakta bahwa ternyata orang yang beraktivitas dengan otak Memerlukan tidur yang lebih banyak dari orang yang beraktivitas dengan fisik Subhanallah Kita bahagia dan senang sekali dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena juga telah mengirimkan seorang nabi Rasul salallahu alaihi wasallam Yang jelas dalam Al-Quran Uswatun Hasanah Contoh yang paling baik Rasulullah memberikan contoh yang paling baik Di antaranya Subhanallah, Rasulullah tidak pernah tidur terlalu malam Namun menyegerakkan untuk tertidur Kenapa? Karena di tengah malam beliau harus bangun Dan terus sampai adan subuh atau sebelum menjelang subuh Tidur mempengaruhi metabolisme tubuh dan merangsang daya kemampuan manusia Maka tak heran jika para ahli kesehatan mengatakan bahwa tidur terlalu lama tidaklah sehat Hal tersebut karena tubuh kita menyerap Mengasimilasi limbah dan udara kotor kembali Sehingga ketika terjaga badan justru terasa lesu Para ahli menyarankan untuk menata selang-selang atau periode aktivitas Dan istirahat dalam durasi yang lebih pendek Contoh terbaik dari metode ini adalah Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam Rasulullah salallahu alaihi wasallam tidak tidur terlalu malam Lalu bangun beberapa saat setelah lewat tengah malam Untuk melakukan sholat tahajud Kemudian esok hari ketika menjelang tengah hari Beliau tidur sejenak Dalam sebuah riwayat Rasulullah salallahu alaihi wasallam Diperkirakan satu jam Ataupun diperkirakan 40 menit Sebelum adhan subuh tidur sejenak Dengan cara tertidurnya Dengan berbantalkan tangan Iya jadi tertidur Namun berbantalkan tangan Hanya sekedar beberapa menit Mendengar adhan Beliau kembali bangun Mungkin tidurnya hanya 10 Ataupun seperempat jam Setelah itu terdengarlah adhan subuh Setelah adhan subuh Beliau rasul salallahu alaihi wasallam Melakukan aktivitasnya Dan di tengah siang Ataupun pada siang hari Ada yang disebut dengan tidur kailula Itulah yang dikerjakan rasul salallahu alaihi wasallam Tidur kailula Diperkirakan satu jam Atau 45 menit Sebelum zuhur Ataupun tidur sejenak Setelah sholat zuhur Kira-kira hanya setengah jam Beliau tertidur Inilah tidur kailula Dan rasulullah menyampaikan Secara tidak langsung Sesungguhnya Ketidur ini adalah Kebutuhan Bagi setiap Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan lihat contohnya Bagaimana rasul salallahu alaihi wasallam Tertidur Dengan waktu-waktu Yang terbiasa rasulullah Dilakukan Berbaring atau merebahkan diri Di atas kasur Bisa dengan posisi telungkup Atau telentang Menghadap ke kiri Atau menghadap nyamping ke kanan Dalam segi kedokteran Ada posisi tidur yang dianjurkan Dan dirasa ideal bagi fungsi organ-organ tubuh Menurut dunia kedokteran Tidur pada sisi kiri badan Yaitu menghadap ke sebelah kiri Dianggap berbahaya Karena organ-organ bisa menghimpit jantung Sehingga sirkulasi darah terganggu Dan mengurangi pasokan darah ke otak Kebanyakan orang Tidur itu miring kiri Atau terlentang Atau tengkurap Atau miring kanan Tidur yang dianjurkan Yang paling baik adalah miring kanan Apa yang terjadi Kalau Kita tidur miring kiri Kita tahu Bahwa jantung itu ada di Dada sebelah kiri Dan ketika kita tidur miring kiri Maka jantung itu Akan tertekan Kalau tertekan Berarti geraknya tidak sempurna Tidak maksimal Kalau tidak maksimal Akhirnya distribusi oksigen Distribusi darah Tidak mengalir dengan baik Apa yang terjadi Sehingga Proses metabolisme Proses pemulihan Yang harusnya terjadi pada orang tidur Tidak berjalan secara maksimal Sehingga orang yang tidurnya miring kiri Tentunya Akan merugi Posisi tidur Tungkura pun Tidak dianjurkan Dalam segi kedokteran Seorang peneliti Australia Menemukan adanya Peningkatan persentase Kematian mendadak Pada anak-anak Yang terbiasa tidur Telungguk Bahkan jumlahnya Mencapai 3 kali lipat Dibanding anak-anak Yang biasa tidur Miring ke kiri Atau ke sebelah kanan Wajelah Times Juga pernah membuat Hasil riset di Inggris Mengenai hal yang sama Riset ini menegaskan Adanya peningkatan Persentase Kematian mendadak Pada anak-anak Yang tidur telungguk Sesungguhnya Posisi tidurnya Seperti apakah Yang dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dalam sunnah Ternyata Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Melarang kita Untuk apa? Melarang kita Untuk tidur Dalam keadaan Tengkurup Tidur adalah Salah satu Kebutuhan terpenting Bagi tubuh Dan jiwa kita Sekaligus Berupakan nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak Ternilai Sehingga tidak Semua orang Mengerti bagaimana Cara tidur Yang berkualitas Tinggi Seperti halnya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dari Tafah al-Ghifari Salah seorang Di antara Ashhabus syufah Para sahabat Yang tinggal Di masjid Nabawi Berkata Aku tidur Di masjid Pada akhir malam Kemudian Ada orang Yang mendatangiku Sedangkan Aku tidur Dengan posisi Tengkurap Dan berkata Bangunlah Dari Tengkurapmu Karena tidur Yang demikian Adalah tidurnya Orang-orang Yang dimurkai Allah Kemudian Aku angkat Kepalaku Maka ketika Aku lihat Ia adalah Nabi Sallallahu Walehi wassalam Maka aku pun Kemudian bangkit Dalam riwayat Ibnu Majah Dengan lafaz Ada apa Denganmu Sehingga tidur Dengan posisi Seperti ini Atau Tengkurap Tidur seperti ini Adalah tidurnya Orang yang dibenci Atau dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Mahasuci Allah Yang telah Mengutus Utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alhi wassalam Dan Nabi Muhammad Ini pun Yang telah Mengajarkan kita Dan membimbing kita Sampai bagaimana caranya Tidur Rasul Sallallahu Diajarkannya Subhanallah Apa yang terjadi Yang telah diajarkan Rasul Sallallahu Alhi wassalam Kata-kata yang indah Dan kata-kata yang Sangat luar biasa Sekali Ternyata Rasul Sallallahu Alhi wassalam Melarang kita Untuk apa Melarang kita Untuk tidur Dalam keadaan Tengkurap Ataupun telengkuk Bahkan di dalam Ibnu Majah Mengatakan Rasul Sesungguhnya Tidur Tidur tengkurap Otomatis otot Dada Otot penafasan Kita tidak dapat Mengembangkan dada Dengan baik dan maksimal Sehingga aliran Oksigen menjadi Lebih sedikit Dan bisa berakibat Menjadi sesak Nafas Bagaimana dengan Posisi tidur tengkurap Kita tahu Kalau tidur tengkurap Yang terjadi adalah Dada akan ditekan Oleh badan Karena dada ini tertekan Sehingga paru-paru Tidak bisa mengembang Dengan baik Nah karena paru-paru Tidak bisa mengembang Dengan baik Asupan oksigen Juga berkurang Sehingga Kualitas tidur kita Pun berkurang Sehingga terjadi Kekurangan oksigen Atau dikenal Namanya Istilahnya Hipoksia Ini akan mengganggu Proses tidur Makanya orang Bisa jajah Mimpi buruk Atau Tidurnya gelisah Karena Kebutuhan oksigennya Berkurang Posisi tidur terbaik Menurut riset ilmiah Adalah dengan Bertumpu pada Sisi kanan tubuh Atau menghadap Kesebelah kanan Fakta yang telah Diuji melalui Riset medis modern ini Bersesuaian dengan Anjuran Rasulullah Dalam sudah Jauh sebelum Era riset dan Teknologi Seperti sekarang Rasulullah Menganjurkan Kepada para Pengikut Wiliau Untuk tidur Berbaring pada Sisi badan Bagian kanan Dalam sudah Posisi tidur Diusahakan Agar kepala Menghadap ke utara Dan kaki Mengarah ke selatan Sehingga Tubuh tidak Menolak Arus Medan magnet Konstan Mengaliri Sekujur tubuh Dari kutub Magnetik utara Menuju ke selatan Dan berpengaruh Baik terhadap Sistem saraf kita Hal ini Sesuai dengan Hadis seriwat Al-Bukhari Dan Muslim Berbaringlah Di atas rusuk Sebelah kananmu Subhanallah Dalam sebuah Riwayat Sohih Rasulullah pun Menyampaikan kepada Kita Bagaimana Sebaiknya Kita tertidur Dan ini Pasti Dinilai Untuk kesehatan Yang akan Baik Bagi siapapun Yang melaksanakannya Rasulullah Dalam hadisnya Dengan mengatakan Rasulullah Apabila beliau Ingin tidur Maka Dia ini Dalam posisi Tidur Bagian kanannya Berada Diposisikan Bawah Ataupun rusuk Sebelah kanan Di bawah Disimpannya Itulah Rasulullah Saat beliau Akan tidur Dengan menghadap Ke kiblat Dan dalam beberapa Riwayat lain Menyimpan tangan Kanannya Alah Khaddil Aiman Disimpan Seperti ini Itulah tidur Rasulullah Lihat ternyata Tidak mungkin Rasulullah Memberikan Satu nasihat Contoh Tidur Miring Kesebelah kanan Kecuali Pasti Ada hikmah Dibalik itu Subhanallah Fakta ini Telah diuji Melalui riset Medis modern Yang panjang Untuk membuktikan Kebenaran Ajaran Islam Yang berkualitas Wahyu Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Walei Wasallam Menganjurkan Kepada Para pengikut Beliau Untuk tidur Berbaring Pada sisi Bagian Kanan Anjuran Dair Rasul Sallallahu Walei Sallam Sebelum Tertidur Wutuklah Lalu Solatlah Witir Selanjutnya Tidurlah Alah Syekil Aiman Dengan Bagian Kanan Di bawah Alangkah Alangkah beruntungnya seorang muslim Allah dan rasulnya telah mengajarkan amalan-amalan yang bernilai ibadah Yang bisa dilakukan pada setiap keadaan dalam berbagai aktivitas kesehariannya Sehingga sangat banyak kesempatan untuk meraih pahala Salah satu diantaranya adalah ketika seorang muslim hendak tidur Allah dan rasulnya telah mengajarkan banyak amalan ringan sebelum tidur Yang apabila amalan tersebut dilakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Aktivitas tidur tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari Terkadang rasa kantuk sangat mengganggu aktivitas manusia Akan tetapi pada hakikatnya Allah SWT hendak memberikan sebuah kenikmatan Dengan memberikan kita rasa kantuk tersebut Mungkin kita sebagai manusia sudah terbiasa dengan aktivitas tidur Karena sudah menjadi bagian dari rutinitas kita Namun betapa kita sebenarnya tidak mengetahui apa makna dibalik aktivitas ini Allah telah menyatakan dalam surat Al-Furqan ayat 47 Dialah yang menjadikan untuk memalam sebagai pakaian Dan tidur untuk istirahat Dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha Bahkan menurut survei Sebagian besar manusia menghabiskan sepertiga dari waktu hidupnya dengan tidur Namun bagaimanakah pengertian tidur ini dipandang dari sisi agama Dan mengapa pula Allah SWT melalui lisan Rasulnya Memberintahkan agar kita berdoa sebelum tidur Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah memegang jiwa orang ketika matinya Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah diletapkan kematiannya Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir Anjuran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum tertidur, wutuklah Lalu sholatlah, witir Selanjutnya, tidurlah ala syakil aiman Dengan bagian kanan di bawah Selanjutnya, Allahu Akbar Membaca doa-doa yang telah disyariatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan apabila orang itu telah melakukan hal tersebut Saat dia tidur, ruhnya keluar Wahuwa sajidun inda arshillah Ruhnya sejud di arah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ruhnya sejud di bawah arah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam ayat tersebut telah diterangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memegang jiwa orang-orang di waktu tidurnya Sebagaimana memegang jiwa-jiwa orang yang telah mati Kemudian dia melepaskan jiwa-jiwa orang yang tidur Sampai waktu ditentukan atau sakratul maut Jelas sekali bahwa tidur bukan hanya aktivitas jasa dia semata Akan tetapi tidur adalah aktivitas manusia yang melibatkan antara hidup dan mati Itulah alasan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajurkan agar kita memperbanyak istighfar dan memohon ampun di waktu petang Karena kita tidak pernah tahu apakah setelah tidur ini Kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bangun di esok hari Ternyata orang yang dalam keadaan tidur Hakikatnya bukan berarti orang itu tidak berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Justru dianjurkan sebelum orang itu tertidur sebutlah nama Allah yang banyak Bahkan siapapun yang tertidur dengan mengakhiri nama Allah Misalnya orang itu tertidur menyebut nama Allah Subhanallah 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 Lalu dia tertidur saat dia tertidur Allah hitung dia sedang bertasmih selama dia tertidur Allahu Akbar bagaimana baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gunakan sebelum tidur ini takrub kepada Allah Karena tidak mustahil orang bisa saja dicabut nyawanya saat dia tertidur Subhanallah Sungguh luar biasa mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang memerintahkan kita berbagai adab yang baik untuk dicontoh Amalkanlah adab tidur yang dianjurkan oleh Rasul Sehingga kita pun bisa meraih marokahnya Wallahu alam bisawak Subhanallah Satu hal yang perlu kita renungkan Karena apa? Karena yang namanya unta ini binatang yang terkenal Kalau seandainya bisa dikatakan adalah kapalnya padang pasir Ini adalah unta Jangan lupa untuk kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kataa-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-